Hai guys jumpa lagi di channel GSM di video kali ini kita mau ke tutorial Bagaimana cara untuk mengecek realme Narsu 50i ya ini yang versi terbaru dari realme realme Narsu 50i dan disini kita juga untuk cara pengecekannya sedikit berbeda ya dengan realme-realme yang lain karena disini tidak ada pengaloran telepon dan kita pakai kode juga Hai orang worth it ya Hai cuma ada seperti ini jadi kita tes secara manual ya jadi kita harus tes secara manual Oke teman-teman kalau teman-teman beli realme ini kalau full set pastikan ya untuk charger-nya ya perlengkapan charger-nya ini Hai disini keterangannya 2 volt ya 10 volt yang untuk charger-nya dan samakan antara dusbook dan ime-nya pastikan sama atau tidak ada perbedaan ya di dusbooknya Oke kita cek apakah sama di sebagainya caranya gimana caranya bintang pagar 06 pagar ya sini 52 dan 445 sama ya untuk ime-nya dan setelah itu teman-teman bisa cek untuk di sini eh ini ya pastikan di sini tidak ada bekas lem dari LCD sebentar saya bersihkan untuk kameranya Hai tidak ada bekas lem laman LCD ya di sini Hai biasanya kalau realme Oppo dan lain sebagainya dan ya Oppo untuk realme sama Oppo lah dia karena satu perusahaan ya jadi untuk LCD nya itu hampir sama ya warnanya seperti ini kalau putihnya di sini kalau warnanya udah biru luang biasanya itu udah pernah ganti ya kalau warna LCD nya udah pernah yang warna biru ya Oke selanjutnya setelah kita ngecek LCD kita ngecek untuk kameranya disitu itu apakah kameranya berfungsi ya Hai kamera depannya cek hai 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 Oke untuk kamera depannya ini masih bagus ya Oh masih bagus ya Oke kita lanjutkan setelah itu kita cek untuk mic-nya di sini nih cara ngecek mic-nya nih Hai cek 123 kita ngetes untuk mic realme Narsu 50i Nah kita cek untuk mic-nya ini untuk mic-nya masih mic-nya masih berfungsi dengan baik ya enggak ada masalah Oke setelah itu kita cek untuk speakernya bisa kalau teman-teman ada kota internet silahkan masuk ke YouTube aja ya ini bisa dicoba langsung aja ya untuk untuk speakernya masih bagus ya kita jangan itu musik penuh copy right aja ya jadi biar nanti nggak kena copy right untuk videonya hai 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 oke untuk speakernya masih berfungsi dengan baiknya kita tinggal tes untuk speaker teleponnya sensor proximity dan jangan lupa ya teman-teman tes untuk kabel datanya dia apakah bisa atau tidak ya jadi masukin aja sini Hai colokan dengan powerbank atau dengan casan kalau teman-teman teman-teman aja udah di warung kopi bisa ya seperti ini ya setelah itu jangan lupa ya jangan lupa untuk mengecek bagian sim cardnya dia ke detek atau tidak ya Hai pengecekan secara manual oke kita cek microSD nya kalau teman-teman bawa microSD silahkan dipasang sekalian ya Hai karena di forum banyak jadi Oh dia katanya bis COD dibawa pulang ternyata kartunya nggak kebaca setelah itu di blokir nomornya jadi jangan sampai ya kejadian itu terjadi pada teman-teman jadi pastikan untuk sinyalnya keluar semua ya untuk jaringannya oke sekarang ini udah keluar ya untuk jaringannya kita kita coba untuk telepon ya hai 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 nah bisa hai 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 123 bisa ya panggil aja 123 Hai disini fungsinya kita buat ngetes apakah speaker tersebut seperti ini pastikan mati jadi ini sekaligus kita ngecek untuk sensor proximity dan Oh itu apa kamera telepon mic teleponnya jadi sudah berfungsi dengan baik ya setelah itu kita cek untuk baterainya gimana cara ngecek baterainya jalan cek baterainya teman-teman cukup bikin video 10-20 menit ya kalau berkurangnya signifikan berarti itu udah boros ya contoh 10 menit kok berkurangnya sampai 10 persen biasanya itu udah boros atau sebelum ini 20 persen itu lebih barang lagi tapi kalau untuk dibawah 10 persen insya Allah masih masih awet lah masih lumayan lah oke mungkin itu aja yang bisa saya bagikan ya untuk cara pengecekan real menarzo 50 semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati